Bupati Kapuasulu AM Nasir SH Membuka Rapat Evaluasi Implementasi Sakib untuk tahun 2018 Pada kesempatan tersebut Bupati menyampaikan Terima kasih kita biar sudah disikкая, kita tidak bisa semua tidak bisa dibuat semua kita benar-benar terbatas kalau kita ingin benar benar-benar baik terus bisa bercampai, kita tidak bisa dicipai tapi kita lihat tadi global, kita memangkani kita akan sebuah kecil dikejalanan kita akan berusaha sampai sebuah kecil di bulat kemudian 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 ada pohon yang kita fokus pada kemudian kemudian strategi kemudian en ketika kita yakin mari kita berjaya kemudian kita mengema kemudian Kegiatan yang dilaksanakan di ruang rapat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Senin 18 Maret 2018 tersebut Dihadiri juga oleh Wakil Bupati Antonius Elain Pamero SH Dan jajaran pimpinan OPD se-Kabupaten Kapuas Hulu Pada kesempatan tersebut Wakil Bupati Kapuas Hulu mengatakan Oleh karena itu saya kira terkait dengan masalah sakit Sudah saya disampaikan beberapa penduduk Yang pertama, pembuatan dokumen anggaran Kedua mengajuk kepada dokumen percayaan Nah, ini kita sudah, apalagi ingin menggunakan sistem yang berubah Saya kira tidak bisa kita ditahaskan Pada kegiatan program yang seluruh Kemudian analisis yang tidak kemadain Biasa terkait atau kegaraan menggunakan pendidikan terkait Kemudian belum ada kegiatan pendidikan terkait Belum ada kegiatan internasional secara peduli Nah, saya kira dari segi banyak kriteria untuk sakit Kita sudah tahu tentang kegiatan malam kita Tetapi, apa yang penting pada hari ini pengalaman saya Saya biasa berkombinasi dengan bagian komunikasi Sebelumnya ada yang membedakan yang seluruh orang Tiga institusi inilah yang sering seluruh Komunikasi terkait-kaitan saya sebut Saya memperoleh Karena memang kita harus bekerja Sementara itu, PLT Inspektur Kabupaten Kapuasulu Dr. Randas Haji Muhammad Zaini MM Mengatakan evaluasi terhadap 23 organisasi perangkat daerah atau OPD Di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kapuasulu Tahun 2018 telah dilakukan oleh pihaknya Tujuan evaluasi tersebut adalah untuk memperbaiki manajemen pemerintahan Meningkatkan akuntabilitas Serta mendorong implementasi manajemen yang baik Dalam evaluasi ini kami menerapkan sistem evaluasi independensi Kemudian mengumpulkan dokumen dan melakukan analisis Dan melakukan wawancara kasubak program masing-masing OPD Dari 23 OPD Yang mendapat predikat C ada 4 OPD Predikat CC ada 9 OPD Predikat B ada 5 OPD Predikat BB ada 4 OPD Dan predikat A ada 1 OPD OPD yang mendapat predikat A adalah dinas kesehatan Sementara itu asisten perekonomian Sedda Kapuasulu Bung Tomo S. Hood MM menuturkan Sakit Kapuasulu untuk 2018 predikatnya B Sakit Kapuasulu mengalami perkembangan dari tahun ke tahun Pada tahun 2015, 2016, dan 2017 semuanya predikat CC Selanjutnya seluruh jajaran Pemkap Kapuasulu harus sepakat Di 2019 predikat sakit ditingkatkan kembali menjadi BB tuturnya Siaran publikasi diskominfotik mewartakan Terima kasih